Di bulan Ramadan yang penuh berkah, kaum muslimin berlomba-lomba melakukan berbagai macam amal kebaikan. Berpuasa sebulan penuh, membaca Al-Quran, solat malam, dan berinfak di bulan Ramadan dengan berharap amalan tersebut diterima oleh Allah SWT dengan balasan pahala yang besar dan berlipat ganda. Perlu diketahui bahwa seorang muslim tidak boleh terlalu percaya diri dan yakin bahwa amal ibadahnya pasti diterima oleh Allah SWT. Kita perhatikan teladan Nabi Ibrahim, bapak para nabi yang gencar mendakwakan tauhid. Beliau mendapatkan perintah membangun Ka'bah Rumah Allah yang Mulia. Beliau adalah Nabi dan beliau membangun atas perintah Allah. Tetapi beliau tidak yakin bahwa amal ibadah beliau diterima oleh Allah. Maksudnya tidak terlalu percaya diri. Oleh karena itu beliau berdoa, Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Tetapi apa sih tanda amalan di bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT? Memang kita tidak tahu dan yakin diterima akan tetapi dengan kemudahan dari Allah, amal ibadah di bulan Ramadan memiliki tanda apabila diterima oleh Allah SWT. Tanda tersebut sebagaimana yang ulama katakan kaedahnya Sesungguhnya di antara tanda diterimanya kebaikan dan amal adalah kebaikan selanjutnya. Sehingga apabila setelah Ramadan kita tetap melaksanakan sholat malam, setelah Ramadan tetap puasa sunnah, setelah Ramadan tetap rajin berinfak, maka ini adalah tanda ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT. Semoga kita istiqomah setelah Ramadan.